Bunga selasih dalam belangan, harum baunya menyebar sampai cikini. Terima kasih kepada Hyundai Motor Indonesia atas terbangunnya TPTS 3R ini. Terima kasih telah menonton! Dengan Desa Wanajaya dan Ikatan Alumni Teknik Lingkungan ITB dalam program Eco Village. Berlokasi di Desa Wanajaya, Cibitung pada Jumat 21 Oktober 2022. Dalam sambutannya, penjabat Bupati menyampaikan, dengan dibangunnya TPTS 3R ini diharapkan mampu menjadi percontohan untuk setiap kecamatan dan desa. Dirinya juga menargetkan ke depannya setiap kecamatan untuk memiliki tempat pembuangan sampah terpadu yang berkapasitas besar. Nah, dengan dibangunnya TPTS 3R, nanti target kami ini di setiap desa seperti ini, nanti di setiap kecamatannya ada TPST, yang kapasitasnya lebih besar. Ini bisa mengarangi sampah dari sumbernya. Di TPTS 3R ini, kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini bisa melakukan berbagai pengolahan, baik untuk sampah yang bisa dijual kembali, bisa juga untuk pengembangan tanaman hias melalui pupuknya dan herbal, lalu bahan bakar biogas. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi atas dibangunnya TPTS 3R yang menjadi cerita inspiratif bagi Jawa Barat. Dirinya juga berpesan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai, dan bisa memanfaatkan TPTS 3R dalam pengolahannya. Pengolahan sampah 3R yang luas, bersih, resik, nggak kayak tempat pengolahan sampah ya, lebih kayak rumah vila kira-kira begitu, menandakan Kebupaten Bekasi naik kelas, khususnya di Desa Wanajaya yang istimewa. Dan ini akan kami duplikasi di seluruh wilayah Jawa Barat, di seluruh wilayah Kebupaten Bekasi, sehingga jangan ada viral-viral lagi ya, dari Kebupaten Bekasi sungainya banyak sampah dan sebagainya, karena pelan-pelan semua bersatu ya, membangun fasilitas sehingga rakyatnya bisa hidup dalam lingkungan yang bersih, asri.